Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Saya ikut-ikut tasawuf, tasawuf itu sosek. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sebetulnya kalau diurut-urut ke belakang dari sejarah, maka akidah fikir dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, mahuwal iman, mahuwal islam, mahuwal ihsan. Apa itu iman? Dijawab Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwamil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tawadid. Ketika ditanya, mahuwal islam, apa itu islam? Dia jawab Nabi, Lahirlah fikir, fikir sholat, fikir zakat, fikir puasa, fikir haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat, muakad. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, mahuwal ihsan. Apa ihsan itu? Kau sembah Allah, khusuk, seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud idam bakamu khallafatul hawadisikiamu bin absihwa dan niyakudrat irudat ilmu naayat sama basar kalam. Ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakad, makruh, mubah, ilmu, pikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh, sombong, setelah bersih hati, diisi dengan zikir, tawaduk, kona'ah, rida, tawakal, zikir. Namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu, sebetulnya dia pakai tasawuf juga. Cuman casingnya dia robah namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai-pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustaz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi sama lah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia. Dibelinya Singapura. Padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa barulah sampai kemarwah. Orang tidak akan sampai kemarwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan. Maka disitu saya jawab. Saya mengajar mata kuliah hadis di kampus. Pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya. Namanya Ustaz Iskandar Arnel S2 dari McGill University S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf, dia buka kajian Ibn Arabi dan Al-Ghazali. Datang ke UIN, fakultas Usuludin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri. Menolak tasawuf sama sekali. Kata dia tak ada itu tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan. Sangat mendukung tasawuf total. Siapa yang tak bertasawuf maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riak, dari sumah, dari takbur. Setelah dibersihkan, sesudah dibersihkan, lalu diisi dengan rido, kona'ah, tawakal, zikir. Barulah dia sampai kepada Allah SWT. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya toriqot. Nama besarnya hotel. Hotel apa ya? Hotel Suria. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall. Ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya tarikat. Tarikat artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tarikat ini namanya Imam Abdul Hassan Sazili. Disebut dengan tarikat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Baha'uddin Naqsabandi. Disebut dengan tarikat Naqsabandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya tarikat Qadiriyah. Tarikat adalah jalan. Karena untuk menjapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Sohman sampai ke Duri ada jalannya. Jalan ke Duri ini namanya tarikat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan tak tahu saya. Mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Mursyid artinya penunjuk jalan. Supaya kita jangan sampai sesat. Ustadz Yahya ini mursyid. Penunjuk jalan waktu umroh. Mursyid. Gaet. Menunjuk jalan. Nah jadi makanya dalam berzikir ada mursyidnya. Mursyid tak sanggup datang karena tempat ini banyak. Maka mursyid mengangkat penggantinya. Pengganti mursyid itu namanya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa itu? Kelipah. Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Mursyidnya dibersilam. Si Abdul Habrakan. Tapi si Abdul Habrakan tak bisa datang karena kesibukannya. Diangkatlah khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah inilah yang mengislamkan suku Sakai. Makanya ada buku ditulis oleh UU Hamidi. Budayawan Riau. Di Universitas Islam Riau. Bukunya sampulnya warna biru. Saya membaca buku itu di Cairo. Di perpustakaan. kelompok studi mahasiswa Riau. Kontribusi tarekat naqasabandiyah. Dalam mengislamkan suku Sakai di Riau. Orang-orang yang mengejek-ejek tasawuf tarekat ini. Berapa orang yang udah diislamkannya? Mereka dulu masuk ke hutan. Orang tak bersahadat. Itu diislamkannya. Orang yang menentang mengejek-ejek tarekat tasawuf ini sekarang. Orang yang udah keislam di masjid. Itu pula dikapir-kapir. Kalau mau tahu susahnya berdakwah ke pedalaman. Cobalah sekali-sekali masuk ke suku Talang Mama. Masuk ke suku Anak Dalam. Masuk ke suku Akit. Masuk ke suku Sakai yang belum islam. Coba berdakwah. Berapa yang bisa kau islamkan? Barulah. Kau betul-betul sudah berdakwah. Jadi Abdul Sohman, saya belum berdakwah. Saya hanya baru mengajar. Mengajar sholat, mengajar pikih. Ini tentang masalah tasawuf. Tapi jangan nanti sikit-sikit. Eh, tasawuf ini. Tasawuf ini sesat. Ulama tasawuf. Itulah yang mengislamkan kita. Kalau tak ada ulama itu, kita sampai hari ini masih menyembah pokok kayu lagi. Betul tak ini, Bu?